Shalom anak-anak semua, oh senang sekali ya kita bisa ketemu kembali nih, masih ingat gak sama Loso? Loso Michael, wah senang sekali Loso hari ini bisa ketemu lagi sama kalian anak sekolah Minggu Smile yang ada di Surabaya ya, di KT Bumi Permai. Dan hari ini kita bersama-sama sekali lagi mengingat hari di mana Tuhan Yesus boleh bangkit untuk setiap kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk supaya Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa, ikuti Loso berdoa. Tuhan Yesus, saat ini saya mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajar saya untuk dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh konsentrasi dan fokus. Dan juga saya dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tema kita hari ini adalah bangkit. Maka Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus, kita sepul banget nih. Kimi mau cerita banget sama Michael. Kami kesalahan, kami kesalahan. Kami tuh bingung, sepul. Ini kok Kimi gak boleh kemana-mana gitu ya. Kan, kan masih pandemi. Iya, ngerti, masih pandemi. Tapi kan katanya udah divaksin tuh. Terus Kimi pernah denger kalau udah divaksin, katanya udah boleh. Pegi-pegi kan udah ada antibody-nya ya, kalau gak salah. Ini ya ya udah bisa, udah aman gitu untuk pergi-pegi. Tapi gak boleh kemana-mana. Emang Kimi udah divaksin? Kimi kan masih anak-anak. Oh iya betul, iya. Tapi, di kapitan katanya gak apa-apa gitu. Tapi ini tetep gak boleh kemana-mana. Terus juga semuanya jadi katau gitu. Ah, iya, iya. Ternyata, iya. Jadi nih Kimi lagi kesel gitu ya. Aduh, Kimi jangan kesel-kesel. Jangan ngomel, jangan marah-marah. Kita harus bersyukur. Mau bersyukur gimana nih? Gak boleh kemana-mana gitu loh. Iya, iya. Gak boleh kemana-mana. Aku bosan ya, apa yang mau disyukurin ya, Kimi ya? Iya. Ini Loser mau sampaikan nih kepada anak-anak selama minggu nih. Kimi udah pernah ketemu kemarin Desember nih. Yang ada di Surabaya. Kita mau ketemu lagi sama Kimi. Masih ingat gak? Masih ya? Masih ya. Nah, Kimi, Loser mau sampaikan nih kita bersyukur. Khususnya nih hari ini Loser lagi bawa firman Tuhan untuk anak-anak. Ini anak sekolah minggu smile. Di hari kebahagiaan Tuhan ini susah hari ini kita memainkan hari pasca. Iya, iya. Wah, ini tuh Kimi juga mau doang-doang. Iya, anak-anak. Walaupun di tengah-tengah pandemi, kalian ada gak seperti Kimi bosen? Udah kesel ngomel-ngomel? Ada gak? Ada tuh. Ada. Iya, kita sama ya temen-temen ya. Nggak, aku ada yang bilang nunggu itu. Iya, ada yang nunggu itu. Wah, iya ya. Nah, mungkin ada yang kesel. Aduh, bingung bagaimana apa yang dilakukan, bosan. Susah. Susah. Tapi Loser mau bilang, ayo anak-anak mari kita bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan? Iya, Tuhan Yesus sudah bangkit dengan sesuatu yang luar biasa yang seharusnya kita sangat-sangat syukuri. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Sudah bangkit. Iya. Ada-ada, dari Jujut Kimi, kalian tahu gak ya? Tuhan Yesus, berarti kalau sebelum bangkit mati ini ya? Iya. Tuhan Yesus mati, mati di mana? Mati di kayu salib, ya kan temen-temen? Iya, di kayu salib ya. Di bukit Tukolta, benar-benar. Nah, tapi kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Kenapa temen-temen? Kenapa? Lagi main-main, lagi isap Tuhan Yesus? Bukan. Bukan, bukan. Nah, kini tahu, kini tahu. Apa kini? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menembus dosa kita, dosa manusia. Padahal yang bersalah itu manusia. Tapi Tuhan yang mau menanggung dosanya mati di kayu salib. Oh iya, 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 itu juga sama, temen kini juga ada yang jawab benar ya. Iya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menembus dosa kita semua. Karena apa? Karena Tuhan Yesus begitu sayang sama kita. Tuhan Yesus mengasih kita. Sehingga Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk gantikan kita. Ya, gantikan kalian anak-anak. Lihat, Tuhan begitu mengasih kalian. Tetapi, ceritanya gak berarti cuma sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu dikubur. Eh, lo semua bacakan nih ya. Untuk kita semua nih, dalam Lukas. Lukas pasal yang ke-24. Nih ya, lo semua ceritakan nih, bacakan nih. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Nih, ada yang pergi ke kubur nih ya. Wanita-wanita yang kenal banget sama Tuhan Yesus. Sayang Tuhan Yesus. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, kuburan Tuhan Yesus. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Wah, dia bilang tidak menemukan. Anak-anak kalau orang mati kan berarti ada mayat ya, ada tubuhnya ya. Dalam kubur, tapi gak ada. Wah, mereka bingung. Waduh, Tuhan Yesus yang dicuri. Waduh, ini siapanya? Kok bisa ini batu yang berat ini ke guling ini? Siapa yang ngambil Tuhan Yesus? Nah, mereka bingung nih ya. Lalu dibilang sih, sementara mereka berdiri termangu-mangu. Mangu-mangu tuh bingung. Bingung. Karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka. Memakai pakaian yang berkilau-kilau. Ah, siapa mereka? Malaika. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepalanya. Tetapi, kedua orang itu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Wah, Tuhan Yesus bangkit. Anak-anak Tuhan Yesus bangkit. Nah, kalau Tuhan Yesus bangkit berarti dia hidup. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia hidup. Dua orang ini malekat ini bilang, Ngapain kalian kesini? Kalian cari siapa? Ya, malekat ini ingetin dong. Tuhan Yesus kan pernah bilang, Bahwa setelah mati, tiga hari kemudian akan bangkit. Tuhan Yesus sudah bilang loh. Tapi, mereka tidak ingat. Ya, makanya malekat ini ingetin ini ya. Ah, ingetin bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup pada hari ketiga dia bangkit. Nah, anak-anak. Loh, semua ingetin kepada kita, Mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kalau Tuhan Yesus bangkit berarti dia hidup. Kalau dia hidup, dia ada apa sama dengan kita? Ada dong. Ada. Anak-anak kita harusnya bersyukur. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Yang menang atas dosa. Benar. Yang menang atas dosa. Karena dia bangkit berarti dia menang atas dosa. Karena dia bangkit berarti dia mengalahkan si jahat ya. Si iblis. Karena dia bangkit, dia hidup, Maka dia menang atas kematian. Ah, Tuhan. Biasa dia benar-benar Tuhan. Bukan manusia biasa. Dia adalah benar-benar Tuhan. Dia bangkit, dia hidup. Karena itu kita harus bersyukur ya teman-teman. Karena dosa kita sudah ditembus sama Tuhan Yesus yang hidup. Benar-benar Tuhan Yesus yang tidak hidup, Tuhan Yesus yang tidak bangkit, Dosa kita tidak bisa ditebus. Ya, tapi karena dia bangkit, dia hidup, Dosa kita bisa ditebus. Nah, ini harus kita syukuri. Ya, bukan cuma karena dosa kita ditebus, Tetapi juga kita bersyukur. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bisa tolong kita tidak? Bisa dong. Bisa ya? Yang bisa tolong kita orang hidup atau orang mati? Orang hidup. Orang hidup yang bisa tolong kita. Yang bisa tolong kalian adalah orang hidup. Kalau Tuhan hidup berarti bisa tolong kita. Kalau Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bisa dengar doa kita tidak? Pasti bisa doa. Benar ya? Orang mati bisa dengar doa tidak? Tidak bisa. Hanya orang hidup. Nah, Tuhan kita tidak mati. Tidak mati terus yang tidak ada dalam kubur. Tapi dia hidup. Hidup. Berarti dia bisa mendengar doa kita. Kalau dia bisa dengar, dia juga bisa jawab. Jadi anak-anak, Jangan lupa untuk berdoa. Kalau lagi susah, lagi sedih. Kita bisa datang ke Tuhan. Kita berdoa. Tuhan akan mendengar. Dan Tuhan akan menjawab. Ya, gini ya. Anak-anak, Kalau Tuhan kita hidup, Tuhan kita bisa memberi pertolongan waktu kita dalam kesulitan. Pasti bisa. Bisa ya. Anak-anak, Inggrat Tuhan kita hidup. Dia bisa tolong kalian. Dia bisa dengar kalian. Dia ada bersama dengan kalian. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Di Alkitab, Tuhan Yesus dicapet ya di Matius 28. Tuhan Yesus itu bilang sama murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sun. Tuhan Yesus bilang, Dan ketahuilah, Bahwa aku menyertai kamu. Sampai kapan? Sampai akhir jaman. Dan Tuhan Yesus berbilang sama kalian. Sama kalian semua. Sama kita semua. Bahwa aku menyertai Tuhan Yesus. Kamu senantia saatnya terus-terusan sampai kepada akhir selama. Sampai selamanya. Dia hidup. Dia bisa tolong kita. Dia hidup. Dia bisa menyertai kita. Dia hidup. Dia bisa mendengar doa kita. Jadi, Ayo kita bersyukur. Nah, Anak, Ayo kita sudah tahu nih Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Dan kita harus bersyukur. Apa lagi yang harus kita lakukan? Satu lagi anak-anak. Apa itu? Kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Bangkit. Iya, kita harus bangkit. Tengah kita bangkit nih ya. Kalau gitu loh semuanya dan teman-teman semua. Hah? Kimi juga mau bangkit. Wah, Iya, Aku kira benar-benar Tuhan Yesus bangkit. Jadi, Kimi mau bangkit menjadi Supervisi. Tidak, Tidak, Supervisi. Supervisi. Bangkit. Iya, 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 iya. Iya, Benar bangkit. Waduh, Kimi semangat untuk bangkitnya. Iya sih, Kimi. Tapi bangkitnya, tidak perlu sampai berubah begini, Kimi. Bukan begitu. Bangkitnya tidak perlu jadi Super Kimi. Jadi Super Hero. Jadi, berubah gitu. Tidak, tidak usah. Jadi, tidak usah. Tidak usah, tapi tidak apa-apa. Memang kita harus bangkit. Bangkitnya bagaimana? Ayo kita bangkit dari kesedihan Wah kalau lagi sedih gitu ya Kalau kalian lagi sedih Jangan sedih lagi Harus bangkit dari kesedihan Jangan sedih lagi Harus suka cita Karena kita punya Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah bangkit Sudah menembus dosa kita Mari kita bersyukur bersuka cita Bangkit dari apa? Bangkit dari dosa-dosa kita Kalau kalian punya dosa Ayo tinggalkan dosanya Kita bangkit dari dosa-dosanya Dosa-dosa kita Kan Tuhan Yesus sudah menang atas dosa Iya kita juga sebagai anak Tuhan Harus bangkit ya Bangkit Tandangkan dosa-dosa Benar Itu yang harus kita lakukan Dan juga mungkin kita bangkit Dari kekecewaan kita Dari kemarahan kita Kita harus bangkit Dan kita hidup Seperti yang Tuhan Yesus mau Jadi ayo kita bangkit Kimi udah bangkit ke Semarang Yang penting semangat Semangat Ya semangat Ya tapi bukan terus habis begini Bukan ya Ini udah ngerti Oke Good Good Ya Dan juga anak-anak Mari kita bangkit Ya Tuhan Yesus sudah menunjukkan sayangnya kepada kita Mari kita tunjukkan syukur kita Kepada Tuhan Yesus yang sudah menembus dosa kita Cara apa? Mari kita melakukan apa yang Tuhan mau Mari kita bangkit Bangkit Dan tunjukkan bahwa kita Ada anak Tuhan Anak-anak yang mengasihi Tuhan Ya Tuhan Yesus pasti tolong kalian Untuk bisa bangkit Ingat Tuhan sudah bangkit Dari kematian Tuhan sudah menembus dosa kalian Ya gini ya Semangat 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 bangkit Mari kita bangkit Ya Jangan lagi melakukan dosa Tinggalkan dosa-dosa Mari kita tunjukkan Kita anak Tuhan Dan tunjukkan Kalau kita mengasihi Tuhan Yuk kita bersama-sama berdoa ya Mari kita berdoa Losakan pimpin dan berdoa untuk kalian Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Untuk kasih sayangmu Terima kasih untuk penembusan yang Tuhan sudah berikan bagi kami Terima kasih untuk pengampunan dosa yang kau sudah berikan untuk kami Kami bersyukur Tuhan Tolonglah setiap anak-anakmu Biarlah mereka selalu ingat untuk bersyukur Atas kasihmu Atas anugrahmu Atas berkat-berkatmu Dan tolonglah anak-anakmu Biarlah mereka boleh bangkit Kalau ada diantara mereka yang saat ini sedang sedih Tuhan biarlah mereka boleh bangkit dari kesedihan mereka Kalau mereka ada yang sedang marah Kecewa Tuhan biarlah mereka boleh bangkit dari itu semua Kalau mungkin ada diantara mereka yang masih melakukan dosa Tuhan tolong anak-anakmu Supaya bangkit dari dosa-dosa mereka Karena engkau sudah bangkit dan menang atas dosa-dosa Tolong setiap anak-anakmu Supaya mereka tidak mengikuti apa kata si iblis Biarlah mereka selalu mengikuti apa kata engkau Berkati mereka Berkati keluarga mereka Kau menyatai selalu Terima kasih Tuhan Kau menyatai selalu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Wah senang sekali ya Sama-sama-sama beribadah Oke deh Super Kimi Hihihi 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 Super Kimi Mau menumpas kejahatan Habis ini Nah Kimi mau bangkit Mau bersyukur Karena punya Tuhan yang hidup Iya ya Amin Kalau begitu Oke-oke Anak-anak semuanya Selamat pasca Tuhan Yesus membangkati Mari kita bangkit Hihihi